Terkait longsor yang terjadi di kawasan Taman Danau Sipin, Telanaipura pada minggu kemarin, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan bencana tersebut sudah ditindaklanjuti penanganannya oleh Dinas PUPR. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR langsung menindaklanjuti bencana longsor yang terjadi di belakang kantor Gubernur Jambi atau lebih tepatnya berada di Taman Kawasan Wisata Danau Sipin, Telanaipura, Kota Jambi. pada minggu 13 November 2022. Hal itu dikatakan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris usai menghadiri upacara HKN pada Senin 14 November pagi. Atas kejadian itu, Al-Haris menyatakan penanganan longsor harus dikerjakan pada tahun ini sebab kalau tidak dikerjakan akan sangat berbahaya akses jalan menuju ke sana. Rian Cian Cian, Jek TV melaporkan.